Lumayan bagus matchup-nya untuk Yves. Yves-nya bisa menggunakan level of inflation dan mungkin bisa langsung neutralize dari Cold Altar atau sekarang Netherrealm. Ini sebenarnya range komposisi yang sudah diberacik oleh teman-teman dari Indonesia. Lumayan jauh ada Novaria, ada juga Yves. Ini secara head-to-head aja ya kan, lawan Fredrin, lawan dari Faramis ini udah bagus banget dari range-nya yang bisa merecokin. Karena Fredrin akan jalan kaki dan melee hero-nya ini akan sedikit kesulitan. Dan lihat Indonesia mengetahui menggunakan dua mage atau dua mage di sisi room dan juga mid-nya. Langsung nge-ban-nge-ban karena assassin-nya. Karena balik lagi ini akan menjadi target yang empuk banget kalau memang link terbuka, mungkin landslot bahkan terbuka. Jadi ini aku expect ada assassin-ban lagi. No, 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 malah di sisi lain mereka mengeliminasi hero-hero yang tanky. Karena mereka pakai Brody, Pak. Pakai Brody agak sedikit kesulitan kalau misalkan lawan komposisi yang tebal-tebal terlalu lama. Teman-teman dari tim Indonesia sudah memiliki Uranus. Yes, betul sekali. Frontline yang dibutuhkan untuk tim Indonesia sekarang ya. Jadi beneran udah ada di speknya juga dari tim Mongolia. Dari Uranus yang sudah dipik dan juga Florin yang di-ban. Ini sustain juga masih menjadi salah satu opsi yang bisa digunakan oleh tim Mongolia. Jadi di-respect langsung oleh tim Indonesia. Tapi itu dia, landslot-nya. Langsung di-ban oleh tim Mongolia. Iya, bukan dari Indonesia. Jadi lebih ke arah hero yang bisa. Kontrol neutral objektif. Dengan landslot ini. Dan juga merupakan salah satu matchup yang bagus melawan Fredrin. Jadi mereka mau coba untuk mengambil atau ban out. Playmaking potensial yang dimiliki oleh Super Ken. Cukup menarik. Karena di mata aku sendiri, Fredrin lawan landslot. Itu malah landslotnya akan kesulitan loh sebenarnya. Tapi malah Mongolia yang tadi bilang Mirko juga agak bisa di-head-to-head. Tapi kalau aku lihat mungkin emang dari splen dari BTR atau Indonesia. Tidak akan menge-pik arah landslot. Dan Martis akan menjadi salah satu jawaban tentunya yang head-to-head Martis Fredrin. Sudah terulang terjadi beberapa kali. Dan kita akan melihatnya lagi. Kalau ini Martis akan diberada di tangan Indonesia Mongolia. Hero-hero apa yang akan nyamankan? Tentang pake, oke. Ini terizal sih. Roamer dan XP lane yang dibutuhkan ya. Glue yang diamankan disini. Untuk Mongolia dan juga Franco yang sudah di-hover langsung di-lock in. Merupakan salah satu hero yang bisa lockdown Martis. Yang tadi kita lihat di game kita yang pertama itu. Untuk Indonesia mereka kesusahan untuk lockdown Martis-nya. Karena Mortal Coil. Tapi suppression bisa bypass sebenarnya. Untuk Mortal Coil dan anti-CC yang dimiliki oleh Martis-nya. Jadi ini merupakan salah satu jawaban yang lumayan bagus. Tapi dari Indonesia ini dia salah satu juga comfort pick, pocket pick. Mungkin bisa dipanggil juga untuk Saken. Melisa melawan Brody. Ini matchup, skill matchup di laning face-nya. Tapi untuk teamfight ini bagus banget dari Indonesia. Kita lihat aja. Kedua draft udah diamankan disini. Dan dari cover, dari front line. Indonesia apakah udah cukup Goni? Menurut aku damage upload udah baik banget sih. Lebih dari cukup. Ada Yif, ada Melisa, mid-clade-nya bisa main. Dan ingat, musuh atau tim Mongolia. Ini menggunakan parames yang akan lebih clump up lagi. Akan lebih mainnya empat, bahkan lima, five man rotation. Yang akan sangat menguntungkan Melisa. Kalau Melisanya sudah mendapatkan item-item yang dibutuhkan. Ingat, mereka atau Melisa ada Inspire yang akan lebih nge-buff lagi. Dari attack speed damage semuanya. Dan tentunya itu akan hero-hero five man rotation. Four man rotation itu akan buyar. Kalau Alter baru dipencet, langsung. Atau Netherrealm lebih tepatnya. Baru dipencet, langsung hilang begitu saja. Karena adanya Melisa. Dan ini komposisi berarti yang sebetulnya menyeramkan sekali. Untuk early gamenya riski banget untuk tim Indonesia ya. Karena dengan Martis menjadi frontliner inti di early gamenya ini. Kalau Martisnya ketinggalan. Kalau misalnya tidak bisa mendapatkan neutral objek di pertama dan snowballing. Ini akan susah banget frontlinenya. Ingat kembali ya. Tiga squishy hero di tangan Indonesia sekarang. Uranus dan Martis. Kalau kedua frontliner ini ketinggalan. Itu dia akan menjadi susah banget menjadi PR. Tapi ini dia semuanya. Mari kita lihat lagi untuk game kita yang kedua. Nyawa terakhir untuk Indonesia di ISF 2023. Satu game kekalahan, it's done. Jadi kita harus langsung menyambut game kita yang kedua. Sekaligus juga memberi semangat dan dukungan full di kolom komentar. Hashtag Team Indonesia. Untuk game kita kedua. Mari kita maju menuju ke arah Land of Dawn. It's do or die. Dan kita lihat Indonesia. Apakah mampu mendorong game partai kali ini ke game yang ketiga? Mudah-mudahan pastinya bisa. Mudah-mudahan pastinya. Dan oke, little wonderer kalau ini kedemankan oleh Super Ken. Dan aku setuju nih. Oke, memang kalau early-nya kalah amit-amit ya Mirko. Iya. Indonesia apa untungnya? Mereka high ground-nya kuat. Ada Novaria. Ada Yif yang act as a kompensasi. Kalau mereka harus full death. Ini clear-nya oke. Dan mungkin dari situ mereka mulai pelan-pelan ngebalikin game. Jadi, menurut aku kalau emang sampai skenario-nya kalah early. At least mereka high ground-nya oke. Ada Melisa juga. Clear load-nya cepat. Iya, ada plan B yang sebenarnya bagus banget ya. Betul. High ground bagus. Wave cool-nya bagus juga. Dan tambah lagi juga Melisa yang memiliki cover yang lumayan baik loh. Walaupun frontliner dari Indonesia bisa di meltdown. Mungkin di arah early to mid. Moreno dan Vin akan lumayan safe karena adanya go away. Kalau di early game-nya di sini kita bisa lihat Sorizo memiliki keunggulan di laning facenya. Coba untuk membuka map-nya kembali dan juga sudah melakukan cutting wave. Untuk set up kepada turtle yang pertama. Yang langsung saja bakal spawn di arah atas. Mid wave clear. Sudah dipegang oleh Indonesia. Dan harusnya ini menjadi turtle yang bisa diamankan oleh Indonesia dengan Sorizo. Yang memiliki pressure yang lebih banyak. Let's see. Yes. Jadi Ethan half HP tentunya poking yang sudah diperlukan. Oh ada sedikit fight ke tampaknya. Dan Super Ken akan memiliki netral objektif yang pertama. Sorizo mengganggu memaksakan dari sisi retribution dan first upload. Terjadi Ethan menjadi korban pertama di game kali ini. GG well played untuk turtle dan neutral objektif yang pertama dari Indonesia. Tapi masalahnya masih menurut gue lumayan sama kayak game kita yang pertama sih Goni. Dari game pertama Indonesia itu selalu bisa mengamankan neutral objektif pertama. Sangat disiplin dan mereka tahu banget kalkulasi dari hero mereka. Tapi overcommit. Ketika mereka mendapatkan lead itu bisa dibilang mereka terlalu banyak untuk mencari fight. Terlalu banyak untuk mencari value lagi. Dan akhirnya bisa dipanis. Jadi sekarang ini menjadi slow roll. Kalau menurut gue. Indonesia tentunya udah tahu kesalahan mereka dari game yang pertama. Dan mereka akan belajar dan juga langsung mempraktekkan apa yang mereka udah pelajari. Disiplin yang paling penting. Apalagi dengan komposisi range begini. Kalau mereka memiliki gold lead kecil aja itu udah bisa membaca pergerakan semua dari Mongolia. Dan poking-poking dimana Frederinnya akan tentunya kesusahan. Ada sedikit penculikan Lito Wonder juga. Dan oke pergerakan mulai ke arah fokus ke arah Uranus. Akankah di All In Glue dan juga Frederin tampaknya masih dari area minimap ya. Berhasil masih bisa kabur dan bahkan nyawa dari Sorizo sendiri masih cukup. Oke dan tempo kembali menurun setelah tertawa fight barusan. Karena dan ya Indonesia baru mendapatkan satu buah first bullet. Ini rotasi agenda sudah mulai agak sedikit fokus ke arah gold lead. Terutama ini Novaryanya nih. Dari tadi aku lihat tentunya astral skill 2-nya. Astral echo atau astral recall-nya lebih tepatnya. Selalu mengganggu ke arah Brody. Dan oke atas-atas. 5 man rotation nih dari Mongolia ke arah man. Mereka coba mungkin untuk melakukan baiting terhadap retribution dari 6 aura disini. Dan apa akan terjadi? Oh Super Ken. Berhasil untuk mencuri purple buff-nya. Berhasil untuk commit disini. Mari kita lihat itemization-nya. Dimana Blade of Heptasis bakal langsung diamankan. Tapi Super Ken disini udah ada bantuan astral recall. Oke. Laihan konek dari Super Ken. Greater Whelm pun langsung di pop-up begitu saja. Super Ken merima damage yang cukup signifikan. 30 persen nyawa dari Super Ken. Apakah langsung berhasil di tipik of Forbid? Masih bisa flicker ke arah belakang dan belakang. Menarik seorang Sorizo. Tapi di belakang Super Zen. Super Ken. Aizen masih bisa survive ke jawabannya. Masih. Berkat keperan teman-temannya. Namun tentunya tadi ada sedikit satu buah pick off yang terjadikan oleh Forbid. Tapi Aizen kali ini menjadi sandbag. Dan turtle yang pertama kali ini akan diamankan oleh tim Mongolia. Yes, udah ada equalization sebenarnya dari neutral objective battle-nya. Tapi Indonesia berhasil untuk menukar Forbid di teamfight tadi. Jadi oke sebenarnya untuk tim Indonesia Mongolia berhasil untuk mendapatkan sedikit lebih banyak stabil mungkin di arah early to mid-nya. Tapi kita harus lihat di gold lane-nya juga. Karena untuk Saken disini yang penting di dalam matchup ini. Melisa versus Brody. Itu Melisanya mainnya pasif aja sih. Dia bisa bully dari Brody-nya menggunakan models. Tapi yang paling penting itu mendapatkan item power spike. Tiga item. Dari DS. Oke, tunggu. The Hulk and the Hunt connect. Ethan kali ini. Oh, Super Ken. Yang mampu karya-karya. Wow. Belakukan trade tampaknya satu tuker satu masih sangat menguntungkan oleh Mongolia. Tapi ketika Super Ken tadi tertangkap. You know what? Gak apa-apa. Udah tertangkap. At least dapet satu buah point kill. Yes. Disini juga udah ada sedikit punish yang dilakukan oleh Saken. Cuman hanya melakukan clear wave ke arah bawah. Dan Bebex masih bisa untuk mengamankan beberapa minion itu. Bersama juga dengan minion grobak-nya. Jadi masih aman juga untuk Mongolia. Indonesia mereka masih leading dari seribu gold lead ini. Dan mereka harus bisa coba untuk menggunakan sideline pressure mereka di Sorizo. Langsung di lockdown begitu saja. Oh, empat member tampaknya damage-nya terlalu signifikan. Dan Sorizo harus jatuh di tangan torn apart memory dari seorang Bebex. Tapi ada sedikit kompensasi tampaknya Mirko. Dimana tim Indonesia mendapatkan trade pertama di game kali ini di area bawah. Oke, Indonesia lagi dan lagi. Coba untuk melakukan pertukaran dan juga trading, mirroring yang dilakukan oleh Indonesia. Dimana Mongolia masih coba untuk menggunakan tempo mereka. Power spike-nya masih di Bebex. Brody yang udah mengamankan Melvick Roar. Jadi sama persis seperti game kita yang pertama ini. Dimana Mongolia bisa coba untuk kontrol gamenya. Menyetirkan dan dictate temponya. Menggunakan turret pressure, sieging pressure yang mereka memiliki. Balik lagi juga dengan pick off-nya. Ini yang harus diwaspadai dari tim Indonesia. Rangko. Ya, ini Aizen menerima damage di area depan. Half HP. Dan Sorizo membuka tentunya vision. Ditambah juga dengan ultimate dari seorang Nevaria. Zixxs Aura tampaknya mendapatkan space yang dibutuhkan untuk mengamankan turtle terakhir di game kali ini. Super Ken. Seperbaat HP. Zixx Aura masuk. Memaksakan Vin menggunakan trigger. Dan lihat tetap realm-nya. Dan juga belah dihan. Arah belakang. So, Rizal taunting semuanya. Dan Zixx Aura mendapatkan satu buah point kill. Dan the hook connect. Sejarah Saken. Super Ken. Terkena tahun. Zixx Aura menjadi core man selanjutnya. Dan Saken. Dan masih bisa mendapatkan satu buah point kill. Meskipun dia pun jatuh harus di tangan seorang Bebex. Dua tuker dua. Dua tuker dua di sana di mana Mongolia berhasil untuk invade di jungle Indonesia. Tapi ini merupakan pertukaran yang not bad ya dengan dua-dua. Masalahnya cuma Bebex yang mendapatkan kill. Jadi power spike-nya ini bakal terus jalan. Snowballing-nya juga. Dengan 4-bit yang berhasil untuk kabur juga. Jadi cuma utility dan tank frontliners mereka yang terpik off dari Mongolia. Ya meanwhile dari Indonesia mereka harus ketinggalan. Dari Saken yang sekarang udah memiliki satu death. Bakal memperlambat item power spike yang bisa didapatkan oleh dia. Balik lagi ya item power spike. Tiga item Corruption Sight, DHS dan juga Golden Staff. Itu dibutuhkan banget. Tiga core item. Bukan dua. Dia harus nunggu full tiga. Untuk beneran memiliki power spike besar di dalam team fight-nya. Ya itu yang bener-bener bisa menunjukkan. Kalau misalkan Melissa Saken akan memberikan damage yang optimal ya. Oke, pressure mulai di area bawah tampaknya. Dan Brody dengan satu basic attack tadi bisa berhasil. Mendapatkan lagi dan lagi satu buah point turret. Oke, lihat di sini. Pitch maneuver. Oh my God. Hood-nya connect. Sorry ke arah dari member Moreno. Tampak itu akan menjadi cukup banget. Lebih dari cukup untuk membuat Moreno terkapar. Dan bahkan dia harus menggunakan membuang satu buah flicker. Kali ini purple buff invasi. Zix Aura mulai memaksakan retribution. Dan Super Cane gagal. Mendapatkan purple buff. Ini udah menyeramkan banget sih sebenarnya untuk Indonesia. Karena balik lagi yang tadi kita bahas di dalam draft-nya. Udah ada Astral Recall yang dikeluarkan. Oke. Astral Echo, Astral Recall sudah dibuka. Meter menjadi korban selanjutnya. Oh, split-split. Pies-pies sudah digunakan. Tapi kita pakai tidak mau dikommit. Area belakang Zix Aura cukup sekarat. Kita lihat pelan-pelan kiting Indonesia. Mulai masuk. Immobilize. Sorizo masuk ke area belakang. Melissa belum memberikan damage optimal. Tapi teman-teman dari Mongolia untuk saat ini. Belum mendapatkan ruang gerak cukup untuk mundur. Oke, langsung dikommit. Ke arah Lord-nya. Mereka memiliki kesempatan ini. Dan langsung digunakan. Sorizo melakukan zoning ke arah belakangnya. Vin coba untuk membuka lagi. Udah ada Astral Recall-nya. Oh, kita lihat Sorizo kali ini memakan banyak damage sekali. Tapi Zix Aura menjadi satu korban. Dan tim Indonesia 100% guaranteed mendapatkan Lord-nya. Teman-teman dari Indonesia masih mau fight. Sorizo mulai ke belakang. Dan Super Ken dan kawan-kawan berhasil kontrol dan melakukan zonasi. Dan Indonesia kali ini memegang kendali. Wow, komitmen yang dilakukan oleh tim Indonesia. Mereka lihat bahwa Mongolia sudah menggunakan terlalu banyak resursus. Sudah overstay. Walaupun mereka memiliki lima member. Tanpa resursus itu. Indonesia tahu bahwa kalkulasinya sudah cukup untuk mendapatkan teamfight yang menang. Balik lagi. Semua win condition-nya berada sebenarnya kepada Vin. As long as Vin bisa lihat Franco. Dan juga member-member dari Mongolia yang bisa dive di mana. Saken bisa free hit. Ketika Frank Saken free hit. Ini dia yang bisa terjadi. Model placement yang sangat on point dari Saken. Bisa zoning dan juga melakukan damage yang sangat besar kepada front to back composition dari Mongolia. Oh, kita lihat pergerakan Indonesia mulai. Lebih karena offensive tentunya. Teman-teman Mongolia dipaksa defensive. Siksa orang menerima damage di area depan. Apakah akan di cover karena Fredrin kali ini? Tidak bisa kemana-mana. Moreno secure the kill. Moreno menggunakan real world manipulation. Super Saken. Desemission namun belum cukup damage. Malah dipunish. Satu tuker satu. Kedua jungler harus jatuh. Tapi untuk momen kali ini harusnya lebih worth it untuk Indonesia. Super Can di trade untuk Zex Aura. Kenapa? Karena mereka bisa menggunakan lack of front line dari tim Mongolia ini untuk clear dan siege dari tarat tier 2 di arah tengahnya. Tanpa adanya Fredrin ini tentunya akan melemahkan sedikit Mongolia dari pick off yang mereka bisa lakukan. Ethan tidak lagi se-free tadi. Dan kita bakal langsung saja lihat check item di menit ke-11. Moreno disini udah build Ice Queen dan juga Glowing Wand. Ini merupakan power spike dia. Dimana udah bisa mulai shred ke arah front liners dari Mongolia. Dan juga bisa melakukan kiting yang sangat baik. Tapi itu juga yang tadi kita sempat bahas. Melisa, power spike-nya sudah diamankan. Udah ada corrosion site di HS dan juga golden staff untuk Saken. Dan dengan ini mereka bisa rely ke dalam teamfight-nya lebih banyak lagi. As long as Vin bisa menggunakan Astro Echo-nya untuk membuka map dan spot Franko dimana. Ini akan lumayan aman untuk Moreno dan bahkan juga Saken untuk melakukan hit-nya. Tapi ada iron hook. Iron hook-nya konex repression masuk damage pun. Super Can tampaknya masih bisa menahan. Tapi tampaknya tidak bisa terlalu lama lagi. Oh, Netherrealm dibuka. Super Can masih berusaha bertahan di area belakang. Dan Sorizo, what are you doing? Masih bisa kabur. Dan Vin berhasil mendapatkan satu buah point kill. Mulai Sorizo, mulai memberikan zonasi lagi dan lagi pressure untuk tim Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. 8-6 dan pertukaran 1-0. Langsung digunakan blazes right. Tapi baru play split dari Saken. Saken. Lagi dan lagi 30 detik ke depan. Zix Aura harus terkapan dan lihat timing dari Lord-nya. Benar-benar good timing untuk tim Indonesia secure another Lord. Langsung bisa ditransisi dari kill ke arah Zix Aura. Dengan model placement yang sangat baik ke arah Lord yang enhanced kali ini. Di menit yang ke-13. Nah, si Mongolia tapi kelihatannya mereka masih coba untuk mendapatkan opening. Tapi mereka terlalu telat. Dan Indonesia berhasil mengamankan Lord enhanced. Di menit yang ke-13. Ini dia siege lagi dan lagi yang coba dilakukan. Lihat Forbid. Dari tim Mongolia yang lagi tunggu di dalam push-nya. Tidak terbaca di sini. Dan kelihatannya Forbid juga tidak mau terlalu risky. Tidak mau melakukan flank yang terlalu gambling mungkin ya. Ini kalau lihat dari manipulasi wave-nya hanya 2 push saja yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Indonesia. Kita lihat tentunya defense dari Mongolia. Aizen menahan Lord-nya supaya tidak langsung charging tampaknya. Dan Astral Echo sudah mulai buka. Re-wolf population juga. Oh, di arah belakang Zix Aura harus memaksakan Neverland. Tetapi Sol Rizzo akan membawa satu buah point kill. Empat melawan lima. Tetapi teman-teman dari Indonesia tentunya lebih mementingkan. Baster terlebih dahulu tidak mau terlalu memaksa end. Sangat-sangat disiplin. Hope-nya sangat disayangkan. Kalau di arah Super Cannon dia pun harus jatuh. Aizen cukup low. Tapi damagenya belum cukup untuk menumbangkan dirinya. Teman-teman dari tim Indonesia masih keep the pressure. Tapi tidak boleh terlalu gegabah. Astral Echo lagi dan lagi dibuka. Tim Indonesia memberikan pressure lebih tetapi Mongolia untuk saat ini masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan karena wave minion-nya yang menjadi prioritas untuk Mongolia. Mereka berhasil untuk melakukan clear wave dengan sangat baik. Dan itu kuncinya untuk melakukan defense melawan Indonesia yang walaupun yes, bagus banget dari sieging-nya. Berhasil untuk mendapatkan tarot juga di arah tengah. Itu masih sangat kesusahan tanpa resource minions-nya. Jadi untuk tim Mongolia sekarang mereka harus coba untuk menggunakan komposisinya lebih baik. Gimana? Pick Off. Pick Off ini menjadi kunci utama dari Mongolia untuk melakukan comeback. Itu plan A mereka juga dari awal. Tapi sejak mungkin Turtle yang kedua, Indonesia bisa baca semua pergerakan dari Franco menggunakan Astral Echo. Dan Finn-nya sih yang bisa gue bilang memiliki peran yang paling penting di dalam game ini. Dari awal, pokoknya sejak dia dapat level 4 lah ya. Astral Echo-nya ini itu mendiktirkan face dari game-nya. Dan juga permainan rotasi dari Mongolia. Ini yang tadi kita bahas sebenarnya di draft Mirko. Di mana range dari tim Indonesia. Ini benar-benar overkill dari Mongolia. Lihat Mongolia, Faramis cukup low range. Fredrin jalan kaki, Mele, Glue butuh range yang cukup kecil juga. Sementara tim Indonesia, lihat Saken model placement-nya jauh. Finn dari jauh. Moreno bisa real circulation dan juga skill-nya oke lah. Jadi ini sebenarnya dari range saja Indonesia. Kalau bisa mempertahankan posisi yang optimal itu udah benar-benar diunggulkan dari scaling poking-nya. Karena kalau udah menang range kita poking-poking dulu aja. Nyawa HP Mongolia tidak 100%. Itu akan udah sebuah keunggulan untuk baru. Commit the Fight. Kita lihat Turtle yang ketiga akan segera hadir. Mongolia mampukah mereka melakukan kontes? Harusnya masih mampu sih. Tapi balik lagi, itu harus semua di tangan Ethan. Ethan ini menjadi kunci untuk Mongolia. Dan juga sebenarnya untuk kita, Indonesia. Itu mereka harus sangat-sangat beware dari Ethan. Finn biasanya menggunakan Astral Echo-nya kayak gini menyamping ke arah tengah. Tapi lihat dari posisi yang dimiliki oleh Mongolia. Bebex dan juga Ethan. Mereka coba untuk menapakan posisi flanking. Untuk mendapatkan backline-nya. Saken menjadi kunci. Dia memiliki DPS yang paling besar untuk Indonesia. Untuk Impact Pressure mereka. Di menit ke-16 ini. Kita bakal lihat langsung conceal. Dilakukan oleh Ethan. Oke, Superken mulai mundur ke arah belakang. Oh, Aizen cukup low. Dan the Rambly Pop kita saja. Rewind Propulsion berhasil membukul mundur. Tapi benar-benar di Mongolia. Dan Lord-nya berhasil dicuri. Superken terstun. Tertekau juga. Dan Aizen menjadi pertukaran. Tetapi lihat Immortal pecah. Saken menemukan double kill. Dan Indonesia. Mereka kalah Lord. Tetapi mereka yang menekan. Zeks Aura pun terkapar begitu saja. Lihat recall dari atas. Mampu. Oh. Indonesia menggagalkan recall dari Bebex. Dan Immortal pun. Tentunya harus hilang kali di tim Indonesia. What? Bebex. Kalkulasi damage-nya sedikit. Belundur tadi. Dan dia berhasil menukarkan satu nyawa. Oke. Masih bisa di takedown begitu saja. Masih ada. Pergantian item dari Rose Gold Meteor. Bebex. Coba-coba melakukan stun. Coba-coba melakukan outplay. Lagi dan lagi. Tapi Moreno akhirnya bisa melakukan shutdown. Kepada Bebex. Itu tentunya udah buying time yang sangat baik untuk tim Mongolia. Mereka juga mengamankan Lord-nya tadi. Di posisi teamfight. Jadi untuk Indonesia. N masih belum bisa. Game-nya diperlama lagi. Dengan Ethan tadi. Bisa dibilang ya. Zoning dia sebenarnya ya. Dari Saken. Ketika ada go away juga. Saken-nya tidak bisa melakukan damage. Di dalam teamfight. Untuk mungkin satu atau dua detik pertama. Karena dia harus coba untuk menghindar dan respect ke arah Ethan. Dan itu yang membuat celah yang digunakan oleh Mongolia. Mendapatkan retribution. Mengamankan neutral objective. Untuk memperlama game. Oh my God. Perjuangan Indonesia. Di game kali ini masih berjalan. Dan sudah 18 menit berjalannya. Kita tentunya lagi dan lagi kasih spam. Dukung. Hashtag team Indonesia. Sangat-sangat dibutuhkan. Tentunya team Indonesia untuk memenangkan game kali ini. Untuk memaksa series ini. Partai ini ke game yang ketiga. Lord selanjutnya. Nunjukkan ke arah 70 detik ke depan. Dan tentunya tempo. Dari Mongolia di Indonesia akan menurun. Menurun banget sih. Kalau kita lihat dari menit 18 ini. Tanpa adanya neutral objective. Harusnya gak ada fight. Yang mungkin mencari fight. Itu Ethan. Dia menggunakan Franco ini harus coba untuk mendapatkan pick off-nya. Tapi balik lagi. Karena Indonesia memiliki range advantage yang sangat besar di sini. Dengan adanya Finn. Yang menggunakan Novaria. Itu akan menjadi tugas yang sangat-sangat susah. Bahkan untuk seorang Franco pun sangat-sangat susah. Dia harus beneran full commit sih. Dari conceal. Bahkan juga flicker. Mungkin harus digunakan kalau memang mau mencari pick off. Tapi untuk team Indonesia. Mereka harus coba untuk melakukan hal yang sama. Yang Mongolia lakukan kepada mereka di game yang pertama. Disiplin. Untuk team Indonesia. Clear wave-nya. Sebenarnya bukan clear. Tapi freeze. Control wave-nya. Wave manipulation ini harus on point dari Indonesia. Untuk tidak memberi kebanyakan resource kepada Mongolia. Untuk mendapatkan item-item itu. Yang bisa di cycle. Yang seperti tadi kita lihat. Bebeks. Wow bisa nge-trade atau nge-ganti itemnya ke arah Rose Gold Meteor. Untuk buying time yang bagus banget. Dan mungkin itu save the game loh untuk Mongolia. Benar-benar itu benar-benar bisa dibilang salah satu moment. Atau salah satu faktor. Kenapa game kali ini masih bisa dibilang berjak lanjut. Tapi Lord kali ini. Sudah mulai hadir. Sudah mulai dipoging gitu saja Aizen. Menunjukkan dirinya di arah tengah. Lihat posisi. Conceal play yang potensi. Yang akan dimainkan oleh teman-teman dari Mongolia. Kita lihat dulu disana posisinya. Balik lagi Mongolia. Kalau dibuka. Cara mereka untuk mendapatkan kemenangan. Di Lord di atas. Itu dengan posisi Brody dan juga Ethan. Dan langsung dibuka oleh Supervin. Di sini. Sangat baik menggunakan Magic Sentry-nya. Tapi tadi kedua tim mereka coba untuk balik lagi. Contest ke arah Evolved Lord. Di menit yang ke-20. Model placement yang sangat on point. Bahkan juga Astral Spear yang langsung poking. Lihat Zeksaura sudah terlalu sekarat di sini. Dan mungkin saja Indonesia bisa langsung melakukan commit. Tapi mereka harus berhati-hati. Ada slow push di arah atasnya. Zeksaura sudah sustain kembali. Lordnya seperempat HP. Real world equation langsung di commit. Oke. Saken ke arah belakang. Aizen mulai masuk juga. Netherrealm. Apakah Retribution Battle? Dan Superken masih bisa mengamankan Lordnya. Saken menjadi korban pertama. Superken harus kehilangan immortality-nya. Tapi Mongolia. Mereka tidak getar. Mereka kalah Lord. Mereka paksa fight. Dan Indonesia harus kehilangan dua membernya. Dive threat-nya langsung digunakan oleh Mongolia. Mereka langsung bisa close distance-nya. Tapi mereka harus menggunakan beberapa flicker. Sekarang Vin dan juga Moreno. Kekuatan wave clear. Kekuatan high ground harus digunakan. Untuk defend dan mempertahankan game ini. Di menit yang ke-22. Ini momen di mana Mongolia harus coba untuk melakukan. Oh. Seeksaura tertangkap. Mereka over commit. Seeksaura cukup low. Lord. Masih cukup healthy. Dan mega kill. Untuk Moreno. Kita lihat Ethan kali ini masih ada immortality. Menarik-menarik mendapatkan hook and the hunt. Tapi dapatkan Moreno harus menjadi korban selanjutnya. Dibayarkan begitu saja. Karena Halini Moreno yang terlalu over commit. Lord di area tengah. Berusaha diusahakan. Dimanage. Oleh teman-teman dari Mongolia. Supaya tidak tembus ke area dalam base. Dan balik lagi. Reset kembali stalemate. Tapi tiga member sudah. Dikasih vision dengan Astral Echo. Ethan pun terpaksa untuk mundur. Dan temponya kembali. Seperti semula. Seperti sebelum teamfightnya terjadi. Indonesia. Apa yang terjadi di dalam teamfight tadi? Saken. Walaupun ya Super Can berhasil mendapatkan retribution-nya. Saken terlalu di depan. Sebenarnya posisi dia masih oke. Tapi Mongolia. Mereka berhasil untuk menggunakan semua resource mereka. Untuk get close. Dan masuk. Berhasil mendapatkan damage yang cukup ke arah Saken. Dan balik lagi ya. Untuk Indonesia. Main weapon mereka yang bisa digunakan di sini. Itu Saken. Saken yang sudah memiliki item dia. Ingat kembali. Saken. Dengan Melisa ini. Sebenarnya susah banget untuk build banyak item defensif. Makanya itu sangat gampang dan sangat vulnerable. Di dalam teamfight-team fight. Ketika Mongolia bisa mendekatkan Saken. Nah itu yang menjadi sebuah tricky ya. Karena kalau kita lihat dari komposisi Indonesia ini. Gak ada crowd control pasti. Yang bisa nge-cover dari Saken. Ya kan? Cuman nge-slow effect aja. Dan burst. Cuman untuk crowd control pasti itu. Indonesia itu kurang. Yang tentunya untuk memberikan cover. Kalau memang Melisanya, Sakennya berada di posisi yang tidak optimal. Dan berusaha di-cover. Itu gak bisa dari crowd control. Harus berdasarkan guild. Dan untuk itemnya. Apa yang stand out? Ya balik lagi. Yang kita udah bahas sedikit ya. Item defensifnya akan sebenarnya lumayan terlimit di sini. Cuman Athena Shield yang menjadi item defensif pilihannya. Dan itu pun harus menjual boots dari Saken. Kalau kita lihat di sebelah Mongolia. Wow, Aizen glowing one. Empat rapid boots. Ya, ada empat rapid boots di sini. Semuanya untuk respect slow yang datang dari Ice Queen one. Dari Vin dan juga Moreno. Ada dua Ice Queen one. Dan itulah alasan kenapa rapid boots ini yang langsung di-build. Dan prioritize dari tim Mongolia. Bahkan ada empat ya. Cuman Forbit yang gak ada boots sendiri. Dan kalau kalian gak tau balik lagi rapid boots ini. Ada slow reduction. Jadi mereka bisa bypass slow-nya dengan sangat baik. Brody Hot langsung di atas. So Rizal menerima damage cukup luar biasa. Saken mulai masuk dengan Manopelisman yang luar biasa. So Rizal masih bisa survive dan Zex Aura menjadi korban selanjutnya. Super Ken masuk area belakang. Melaksakan trigger dari satu member. Mongolia dan Ethan terperangkap. Dua member dari Mongolia harus hilang. Dan itu adalah sebuah harapan yang dibutuhkan oleh tim Indonesia. Lord is up. Snowball-nya dapat. Dan Indonesia memegang kendali di menit ke-24. Wow. Teamfight yang sangat baik. Langsung di-commit. Begitu saja oleh Indonesia. Mereka tahu bahwa Mongolia sudah menggunakan banyak banget resource mereka kepada So Rizal. Tapi yang lebih pentingnya Saken. Dia bisa menggunakan models-nya di posisi yang sangat-sangat kecil. Untuk mendapatkan value yang paling tinggi. Langsung damage output-nya kita bisa lihat dengan Inspire. Bahkan juga dengan skill pertama. Dia bisa shred through. Bahkan Ethan dan Zooks Aura gak bisa bertahan. Walaupun udah ada beberapa item tanky di sini seperti Dominance Ice. Dan juga udah ada beberapa item soft yang tadi kita lihat kepada Immortality. Sekarang ada 4 Immortality di tangan Mongolia. Tapi Indonesia mereka memiliki Evolve Lord di arah tengahnya. Yang tentunya bahkan digunakan untuk melakukan siege yang bisa saja terakhir. Aizen terpaksa untuk mundur. Sudah menggunakan split-split-nya. Mengetuk pintu Mongolia. Real World Relation langsung dibuka untuk Clear Wave. Base atau Lord-nya 24.000 HP dari belakang. Satu member kilang ini Immortality. Seksa aura Immortality yang hilang dan BMX hilang. Lihat Base-nya terlalu terekspos. Dan Indonesia berhasil memasakkan partai ini ke game yang ketiga. Equalizer diamankan oleh tim Indonesia. Dan ini waktunya.